Jalan Raya Gresik, Surabaya Pada Senin 4 Maret sekitar pukul 10.43 waktu Indonesia Barat Kapolda Jawa Timur Irjan Imam Sugianto menyebut Jenis ledakan yang terjadi di markas Brimopolda Jatim Dalam kategori Low Explosive atau bahan peledak lemah Ledakan itu berasal dari sisa temuan bahan peledak Yang akan dimusnahkan atau didisposal dalam waktu dekat Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini Namun akibat ledakan itu bangunan atap gudang Dan mobil milik anggota kepolisian mengalami kerusakan Diduga ledakan ini berasal dari sisa-sisa temuan bahan peledak Yang akan dimusnahkan, akan didisposal Jadi kebetulan di Jipom Gegana Polda Jatim ini Kita belum memiliki gudang yang standar Jadi sisa-sisa bahan peledak itu disimpan di sebelah kantornya Den Gegana Dan Gegana pagi tadi meledak Alhamdulillah sementara tidak ada korban jiwa Terukian material kantor sama satu mobil T-Max yang berisi perlengkaman untuk meledak Saat ini tim Latford dan Gegana tengah melakukan olah tempat kejadian perkara Selain itu, jalan di sekitar lokasi juga ditutup dan dijaga oleh petugas kepolisian Tim UTV mengabarkan Terima kasih telah menonton!